Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada video kali ini, saya ingin mengulas tentang tanaman pengusir nyamuk Kenapa saya membahas tentang topik ini? Karena saat ini, musim hujan dan musim kemarau itu terkadang tidak bisa diprediksi ya Jadi saat musim penghujan ini, tentu saja banyak sekali genang-genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Dan ini ada salah satu tanaman yang bisa mengusir adanya nyamuk Apabila kita searching di internet, banyak sekali jenis tanaman yang bisa kita pilih Tentu saja kalau kelebihan tanaman ini dibandingkan aerosol atau obat nyamuk Tentu saja ada estetikanya, yaitu menambah semakin bagus pemandangan yang ada di rumah kita Selain itu, kalau dibandingkan dengan obat nyamuk itu kan menggunakan bahan-bahan kimia Jadi kemungkinan besar nanti ada efek sampingnya gitu Dibandingkan kita menggunakan tanaman mengusir nyamuk Ada salah satu artikel di internet Yang merangkum ada 15 jenis tanaman yang dapat mengusir nyamuk Yang pertama ada serai wangi Ada lavender, bunga selasi, seledri, cutnip, rosemary, tim, bunga penny royal, minyak esensial jahe, daun mint, tapak darah, marigold, daun lemon palm, minyak kedelai, pink rose geranium Saya mulai dari tanaman serai wangi Jadi disini bisa kita lihat ada kandungan citronella oil atau aroma emas yang tidak disukai nyamuk Biasanya serai ini ada di campuran masakan ya Bumbu-bumbu masakan Yang kedua ada lavender Ini yang sering digunakan ya Biasanya ada aroma lavender di obat-obat nyamuk Namun kita bisa menanamnya sendiri Tanaman lavender ini Jadi aroma lavender ini Ada kandungannya mie esensial Yang ditemukan di daun tanaman ini Yang selanjutnya ada daun selasi Ini bisa membas mie serangga juga ya Selanjutnya ada seledri Ini yang ada di campuran soto biasanya Jadi di sebuah penelitian Mengoleskan gel yang mengandung 5% hingga 25% ekstrak seledri ke kulit Dapat menjauhkan nyamuk hingga 4,5 jam Dan produk yang mengandung 5% ekstrak seledri bersama vanilin, minyak kayu putih, minyak jeruk, minyak jahe Minyak serai Dapat membantu mengusir nyamuk Tentu saja ini harus dicampurkan dengan bahan yang lain ya Supaya efektivitasnya semakin meningkat untuk mengusir nyamuk Dan selanjutnya ada catnip Seperti ini Ada rosemary gambarnya seperti ini Dan ada tim Seperti ini Kalau tim ini bisa menjauhkan dari nyamuk hingga 90 menit Dan ada bunga penny royal Seperti ini gambarannya Ada minyak esensial jahe Dan selanjutnya ada daun min Ini biasanya ada di campuran minuman ya Dan ada tapak darah Seperti ini Ada marigold Seperti ini Ada daun lemon palm Ada minyak kedelai Ini yang ada di minuman ya Kedelai Ini pink rose geranium Seperti ini gambarnya Dan tentu saja dari daun-daun tersebut Yang diambil adalah aromanya Untuk mengusir nyamuk Dan disini ada cara kerja dari Obat nyamuk aerosol maupun obat nyamuk yang dibakar ya Itu mengandung beberapa bahan aktif Pembunuh serangga yang umum terkandung dalam obat anti nyamuk Di antaranya di etilotoluamid Ada propoksur Karbamat Ada di klorovinil dimethyl Di DVP Dan ketiga bahan ini mengandung senyawa yang dapat melemahkan sistem saraf pada serangga Termasuk nyamuk Dan bisa mengakibatkan kematian serangga Tergantung dari tingkat racun dan bahan aktif tersebut Dan semua jenis obat nyamuk termasuk obat nyamuk elektrik Bekerja selayanya pesticida Saat obat nyamuk terhirup oleh nyamuk Maka set racun pada obat nyamuk akan melemahkan Atau bahkan membunuh nyamuk Jadi cara kerjanya itu Senyawa kimia atau set aktif pada obat nyamuk Terpapar di udara akan mengalami kontak langsung dengan sel-sel reseptor pada nyamuk Dan secara otomatis nyamuk akan berusaha untuk menghindari senyawa aktif ini Dan memilih menjauh dari wilayah yang terdapat bahan aktif pada obat nyamuk tersebut Namun tentu saja Ini kan sifatnya membunuh nyamuk Dan apabila Berakumulasi oleh manusia Kontak dengan manusia akan mengakibatkan efek samping pada di kemudian harinya Dan saran saya bisa memanfaatkan dari tanaman pengusir nyamuk ini Bisa kita tanam di Kebun rumah kita Dan selanjutnya Tadi kan membunuh nyamuk atau mengusir nyamuk menggunakan tanaman dan Obat-obat mengusir nyamuk Seperti aerosol maupun yang dibakar Selain itu kita harus mencegahnya Menggunakan 3M ya Ini lebih efektif menurut saya Karena apabila tidak ada gendangan air Nyamuk itu Perkembang pihakannya akan terganggu ya Jadi populasinya pun akan berkurang dengan sendirinya Itu dengan menguras, menutup, dan mengubur Seperti biasa Kelihatannya sih Gampang ya Atau semua orang Sudah tahu gitu Tapi untuk Merealisasikannya terkadang membutuhkan Perhatian yang lebih banyak ya Jadi bisa kita kuras pak mandinya Biasanya sih Dua hari sekali ya Atau paling males ya Seminggu sekali Yang kedua bisa ditutup Ini lebih baik ya Supaya air itu tetap bersih Tidak ada paparan dari Nyamuk maupun hewan-hewan lainnya Atau bahkan kecoak Maupun tikus Selanjutnya bisa mengubur Barang-barang yang berpotensi Menyebabkan genangan air ya Di rumah itu apabila ada barang-barang yang tidak digunakan Bisa disedekahkan ke orang lain Maupun dibuang ya Daripada menjadi tempat Sarang nyamuk gitu Mungkin itu saja yang saya sampaikan Tentang tanaman pengusir nyamuk Dan bagaimana cara obat nyamuk bekerja Dan pencegahan nyamuk secara 3M Mungkin apabila ada yang didiskusikan Atau ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton